Intro Sempat dilupakan bintang timnas Indonesia ini kini harus dibangkitkan oleh Sintayong Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa Sintayong telah resmi memanggil 27 pemain untuk persiapan FIFA Match Day Laga FIFA Match Day itu sendiri akan berlangsung pada tanggal 24 dan 27 Januari 2022 melawan sang tetangga Timor Leste Seperti biasa, Sintayong memilih para pemain muda dalam squad timnas Indonesia Beberapa diantaranya bahkan ada yang sangat muda seperti Ronaldo Guate dan Marcelino Ferdinand yang masih berusia belasan tahun Selain para pemain muda, kedua 27 pemain yang dipanggil Sintayong rupanya juga memanggil bintang timnas Indonesia yang sempat dilupakan Supriyadi Supriyadi memiliki kecepatan sebagai gelandang serang dan penyerang sayap Ia mampu mengeksploitasi sisi kanan serangan Ia juga fasi bermain sebagai gelandang Tapi memang kecepatan Supriyadi di lini sayap tak terhindarkan Kecepatan itulah yang menjadikan Supriyadi bisa dijadikan senjata dalam aksi counter attack Namun, ia tak hanya memilih kecepatan Tapi juga ditunjang dengan kemampuan menerapkan strategi permainan Khususnya permainan sepak bola modern Dengan segala kemampuannya itu, Supriyadi cukup awet menjadi andalan timnas saat itu Mau tahu, aksi kecepatan Supriyadi Berikut timnas TV akan menampilkan skill kecepatan dari Supriyadi Yang harus Sintayong lihat untuk dipanggil memperkuat timnas Terima kasih telah menonton! Mohamad, Jumriadi, main mudah-mudahan kira bola yang tu Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!